hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk bun kita bikin kue lapi super cantik lagi ini bahannya sederhana hasilnya banyak rasanya juga enak gimana mau tau cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai pertama siapkan casserole disini aku menggunakan casserole cookware IL24CR dari Idealife menggunakan teknologi jerman berkualitas tinggi dengan lapisan marmer dan tutup kaca yang bisa berdiri lalu ini aku masukkan gula pasir 450 gram santan 1350 ml ini kentalan sedang ya bun 2 lembar daun pandan kemudian ini aku akan rebus sampai mendidih sambil terus diaduk ya supaya santannya nggak pecah nah kalau sudah mendidih seperti ini matikan kompor biarkan dulu sampai benar-benar dingin ya bun nah selanjutnya siapkan tepung beras 350 gram tepung tapioca boleh juga tepung sagu ya 150 gram garam setengah sendok teh vanili bubuk setengah sendok teh nah ini santannya sudah dingin aku akan masukkan kita masukkan bertahap ya jadi santannya harus sudah benar-benar dingin kalau nggak nanti jadi pempek ya bun nah ini kita aduk sampai tercampur rata supaya adonannya halus kita saring supaya adonannya halus kita saring nah seperti ini sudah kemudian aku bagi dua sama banyak untuk yang satu bagian aku tambahkan coklat bubuk 20 gram caranya seperti ini kita aduk terpisah dulu supaya mudah nah kalau sudah rata seperti ini baru kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar aduk-aduk sampai tercampur rata untuk yang satu bagiannya lagi kita biarkan putih aja ya kalau mau ditambah pewarna lain itu boleh sesuai selera coklat bubuknya juga boleh kalau mau pakai pasta coklat juga nggak apa-apa nah ini loyang ukuran 20 x 20 cm olesi dengan minyak ke seluruh permukaan supaya nggak lengket ya sebelumnya aku sudah panaskan kukusan lalu masukkan loyang yang sudah kita olesi minyak ambil adonan sebanyak 180 ml jadi setiap warna kita bagi menjadi 5 bagian ya bun kemudian ini kita kukus selama 5 menit nah setelah 5 menit ambil lagi adonan sebanyak 180 ml jangan lupa diaduk ya setiap kali akan melapis supaya nggak ada bagian yang mengendap di bawahnya nah ini kita kukus selama 5 menit lakukan sampai semua adonan habis ya nah ini sudah lapisan yang terakhir warna putih sama ya 180 ml nah ini warna coklatnya agak naik ke atas nggak apa-apa kita buang aja untuk lapisan yang terakhir kita kukusnya lebih lama ya 20 menit ini tujuannya supaya kuenya benar-benar matang nah setelah 20 menit kuenya sudah matang angkat dan biarkan dulu hingga dingin ya setelah dingin untuk mengeluarkan mudah tinggal kita sisir dulu bagian pinggirnya lalu ini aku balik bismillahirrahmanirrahim nah ini dia hasilnya nggak lengket sama sekali ya cantik banget kemudian ini aku balik seperti ini aku mau warna putih yang di bagian atasnya sekarang ini aku akan potong-potong terlebih dahulu aku potong menjadi 4 bagian nah untuk memotongnya ini boleh disesuaikan dengan selera ya bun mau setebal apa, mau sebesar apa disesuaikan aja selamat menikmati nah ini dia kue lapis tepung beras rasa coklatnya sudah jadi dari tampilannya aja udah cantik banget ya bun bikinnya mudah, bahannya sederhana banget rasanya juga enak dan hasilnya banyak jadi cocok untuk ide jualan ataupun kalau nanti ada arisan di rumah bisa disajikan ini ya bun untuk semua peralatan yang aku gunakan dalam pembuatan kue lapis ini mulai dari spatula, cash roll, semuanya dari Idealaf ya jadi buat teman-teman yang mau samaan link pembelian dan deskripsi produk sudah aku tulis ya di kolom deskripsi silahkan klik aja di bawah judul terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat, selamat mencoba ya bun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba ya bun